habis abqidur meqidia india kidare ini ya musik lah pati musik lah ada bisa kul kamen ya bisa nagir akib masya Allah lihat ternyata kucing pun doyan ya masya Allah lihat ya berkaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohbilalamin di kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Bobilkis insya Allah di kesempatan kali ini saya bakal review melihat teman-teman kita yang di sekitaran bekah ini katanya sih beliau kerjanya mengumpulkan sisa makanan yang sudah dibuang tapi bisa dimanfaatkan dan diolah lagi seperti apa videonya mari kita lihat teman-teman sampai jumpa disana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman nah jadi beliau itu kerjanya di belakang gunung sana ya belakang gunung sana beliau kerjanya kita kesana ya kita lihat bagaimana proses cara mengolahnya sisa makanan itu ini lokasinya masya Allah lihat gunung-gunung batu ya gunung batu ini kalau di Indonesia ini batu sangat bermanfaat sekali dijual ini bisa dijual per mobil berapa harganya kalau disini sampah dibuang malah kita kalau ngebuang batu disini kena denda juga kita kesana ya lumayan udah mulai panas cuacanya masya Allah teman-teman lihat ya rumput-rumput yang bergoyang dan tiup angin insya Allah indah banget dan rumputnya pun seperti ini lihat ini rumputnya ya teman-teman ya hati-hati ya ini sangat tajam sekali ini lihat ini kayak tulang ikan tapi ini masya Allah ini cucuknya lihat tuh kalau kena kaki lumayan nih teman-teman ini ini ya kawan kita ya coba assalamualaikum mba masya Allah ini india india masya Allah apa yang namanya ali-ali ali-ali masya Allah jadi dia namanya ali akarnya dari india ini teman kita ini sangat kreatif masya Allah ya jadi memanfaatkan memanfaatkan artinya ya kalau ini kalau dibuang berarti sampah ya tapi sama beliau ini dia dikumpulin terus dijemur sudah dijemur nanti buat makanan kambing sama makanan untak yang ada di Arab Saudi ini masya Allah jadi manfaat ya jadi kalau dibuang kan jadi sampah kalau begini kan jadi manfaat berkah ada baik kep kep biu jadi ada orang yang ambil ya nih biu ke kis kis maaf ikilo ada jadi ini yang sudah dijemur yang sudah dijemur ada kitnah ada wajis kita kitnah das real jadi dia bilang satu plastik seperti ini satu karung ini satu karung ini 10 real masya Allah berkah ya kalau dirupiahkan sekitar 36.000 ya 36.000 jadi jadi ini buat makanan kambing makanan sapi sama makanan unta teman-teman masya Allah ya sebetulnya ini kalau diproses lagi masih bisa jadi kalau sudah kering jadi sudah kering bisa diproses lagi bisa dibuat tepung lagi gitu karena ini dari gandum ada gandum gandum ada gandum kering kalau bahasa canya terigu kucing pun doyan juga ya ada bisa kul kamen bisa lagi masya Allah lihat ternyata kucing pun doyan ya masya Allah lihat ya berkah ya dimakan sama kucing dimakan sama kambing dimakan sama sapi dimakan sama sama untak juga kucing pun doyan masya Allah teman-teman lihat bisa sarapan juga lumayan kan kucing juga bagus-bagus lihat teman-teman kucing doyan makan roti oke teman-teman kita bantuin ya supaya baliknya cepat beres nah seperti ini jadi ini dijemur jadi teman-teman satu hari ini satu hari ini selesai satu hari selesai insya Allah badal maghrib dia bilang langsung dikumpulin nah jadi sudah kering baru bisa di jual ya satu karungnya itu sekitar 10 real ataupun dengan rupiah 36 ribu untuk kru sekarang insya Allah ya berkah ini ini banyak banget sih orang-orang makan gitu gak habis terus dibuang-buangin terutama saya juga kalau di pagi hari kalau sarapan selalu dibuang ini kalau gak habis padahal kalau dikumpulin ada teman kita ini sangat gimana ya insya Allah gak nyiain-nyiain gitu ya berkah ini jadi begini teman-teman ya ini roti yang sisanya itu langsung dikumpulin jangan lupa di like subscribe dan komen biar saya tambah semangat membuat video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh